selamat datang di virtual koordinator training batch 3 ini merupakan wadah bapak yang hebat melatih diri dan meningkatkan skruh sebagai host, moderator, dan pemateri demi menghadapi atau bersiapkan diri di era pendidikan 4.0, dimana kita diharuskan penembus batas kolamit atau digital di tengah kita sudah hadir moderator Pak Hengki Wahyudi dan pemateri kita adalah Anita Nurhasana untuk mempersingkat waktu saya persilahkan moderator Pak Hengki Wahyudi untuk menemani pemateri silahkan bapak Pak Hengki Wahyudi silahkan waktu dan tempat kami pertimbangkan baik Bapak Ibu terdes, hebat, kita akan masuk ke sesi berikutnya sesi kedua sesi ini akan diampu oleh Anita Nurhasana tetap saya saya ketika terima kasih saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Ibu sudah stay tune Di sini pada sesi 2 Hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Terima kasih Ibu Hos Ibu Sri Rahmah Dan Bapak Moderator Bapak Enggi Atas kesempatannya Baiklah Bapak Ibu hebat pada pagi hari ini Sorry pada siang hari ini ya Saya akan sedikit Membaparkan tentang Rumah belajar Ini adalah Sosialisasi rumah belajar Dimana semua Atau semua orang kita semua Bisa atau dapat menjadi Duta rumah belajar 2019 Telah saya Tayangkan disitu Apakah ada duta rumah belajar selanjutnya Are you ready To be the next duta rumah belajar Tahun 2019 Mari menjadi agen pembelajaran Abad 21 dengan rumah belajar Di sini ada penjelasannya Apa itu duta rumah belajar Bisa Bapak Ibu simak di sini Duta rumah belajar Bisa Bapak Ibu simak di sini Merupakan perpanjangan tangan dari Bustekom Kemendikbud Dalam melakukan pengembangan Dan pendaya gunaan teknologi Informasi Dan komunikasi Atau TIK Untuk pembelajaran di masing-masing provinsinya Terutama Portal pembelajaran gratis dari pemerintah Yaitu Rumah belajar Atau yang bisa kita akses melalui Belajar.gambingbud.go.id Duta rumah belajar Diharapkan menjadi mesin penggerak Yang mampu membangun budaya Pemanfaatan teknologi Dalam pembelajaran di sekolah-sekolah Untuk guru dan komunitas Dengan hadirnya duta rumah belajar Maka pemanfaatan portal rumah belajar Akan lebih optimal dan efektif Syarat dan ketentuan Guru pegawai negeri sipil Dari cejang SD, SMP, SMA, SMK Sederajat Yang dibuktikan dengan SKPNS Yang bersangkutan Dua guru honorer juga bisa ikut ya Bapak Ibu Di instansi pendidikan pemerintah Atau swasta Dari cejang SD, SMP, SMA, atau SMK Sederajat Yang dibuktikan Dengan keputusan dari pimpinan Lembaga yang bersangkutan Dan yang ketiga Mengajar minimal satu bidang studi di sekolah Guru mata pelajaran Atau guru kelas Tautan pendaftaran Bapak Ibu Bisa langsung pendaftar Ini Sebagai duta rumah belajar ini Pada Simpatik.belajar.gandikbud.go.id Ingat Kita bisa daftar Melalui Simpatik Belajar.belajar.gandikbud.go.id Mari kita sukseskan bersama Program pemerintah ini Mengukseskan pendidikan Dalam industri 4.0 Dengan mengikuti Duta rumah belajar Manfaat menjadi Duta rumah belajar Berikut ini Satu Menjadi wajah perwakilan Manfaat cantik Untuk pendidikan Dan kebudayaan Terutama rumah belajar Nanti wajah kita terpampak Seperti ini juga loh Kalau kita jadi Duta rumah belajar Seperti mereka yang memiliki Atau bisa terpampak nyata Di sini Ini adalah Ibu Sekunda ya Yang kemarin Dia juga Memaparkan hal ini Tentang rumah belajar Yang ketiga Berkesempatan Dilibatkan pada Ajaran dan Kegiatan Pemanfaatan TIK Untuk pendidikan Dan kebudayaan Baik di pusat Maupun daerah Yang keempat Bertemu dan Bertukar wawasan Dengan guru-guru Berprestasi Dari seluruh Provinsi Di Indonesia Bagaimana tahapan Pelaksanaan Seleksi Duta rumah belajar Sekaligus Pempartik Berikut ini Ulasannya Kita ada Empat level Sebagai catatan Setiap level Bersifat Pengisihan Yang dilakukan Dengan Sistem ujian Dan penilaian Tugas Yang kedua Beserta yang lulus Pada setiap level Berhak Mendapatkan Sertifikan Yang ketiga Beserta yang lolos Ke level Berikutnya Merupakan Beserta yang Ditentukan oleh Panitia Ini adalah Level-levelnya Ada empat level Bapak Ibu Level satu Dilaksanakan Secara daring Yang dinamakan Literasi Level literasi Level satu Level dua Dilaksanakan Secara daring Yang dinamakan Level implementasi Level tiga Dilaksanakan secara Tetap muka Di masing-masing Provinsi Kreasi Level kreasi Level empat Dilaksanakan Di Jakarta Sekaligus Pengukuhan Duta Rumah Belajar 2019 Namanya Berbagi Atau sharing Oke Ini adalah Tata cara Partisipasi Calon Duta Rumah Belajar Yang pertama Yaitu level Literasi Bapak Ibu Registrasi daring Seperti ini Registrasi daring Lalu Bapak Ibu Ketika sudah Mendaftar Akan dapat Mengunduh materinya Jika belum Belum bisa Bapak Ibu Nah Nanti ada Ditentukan Tanggalnya Disitu akan Menuju Tanggal Bapak Ibu Ujian Dari tanggal Sekian Sampai tanggal Sekian Ini namanya Ujian daring Apabila Lulus Maka mendapat Sertifikat Dan naik Ke level Berikutnya Ingat Catatan Tadi Bahwa Setiap Level Bersifat Penisian Nanti level Satu Didampakan Level Literasi Nanti disini Akan Disaring Kembali Dan Diharapkan Bisa Lose Level Berikutnya Di level Dua ini Ada level Implementasi Impact Daring Nanti Akan Ada Impact Secara Daring Ada Juga Modulnya Untuk Level Dua Disini Bapak Ibu Akan Membuat Bahan Ajar Ya Membuat Bahan Ajar Bagaimana Pemanfaatan Rumah Belajar Disitu Membuat RPP Disitu Lalu Diajarkan Kesiswa Lalu Akan Dishooting Ya Pastinya Dishooting Membuat Bahan Ajar Dengan Dengan Medianya Itu Rumah Belajar Portal Itu Portar Belajar .camping.co.id Nanti Setelah itu Di upload Lalu Ujian Daring Setelah itu Lulus Oke Lulus Naik Level Level 3 Bapak Ibu Akan Masuk Di Level Kreasi Nah Disini Akan Ada Tatap Muka Antar Provinsi Setiap Provinsi Akan Melakukan Tatap Muka Di Level Kreasi Tugasnya Kita Adalah Menyempurnakan Bahan Ajar Disitu Kita Akan Praktek Diminta Untuk Membuka Kelas Maya Diminta Untuk Praktek Dalam Membuat Bahan Ajar Dan Dimasukkan Ke Dalam Kelas Maya Serta Anak Anak Penugasan Di Level 3 Ini Sosialisasi Pastinya Di Level 3 Ini Kita Diminta Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Fitur Rumah Belajar Disini Penyempurnaan Bahan Ajar Penugasannya Itu Tadi Kita Diminta Untuk Shedri Dengan Siswa Di Kelas Maya Bahan Ajar Kita Membuat Kita Masukkan Ke Kelas Maya Kita Buat Akun Kelas Maya Nanti Akan Diajarkan Disitu Di Diklat Level 3 Ini Akan Ada Tatap Mukanya Dan Itu Berkumpul Satu Provinsi Level 4 Adalah Berbagi Dimana Nanti Akan Dilakukan Di Jakarta Yang Lolos Level 3 Kreasi Tadi Dia Akan Dipilih Satu Dan Akan Dia Naik Ke Level 4 Itulah Nanti Yang Akan Diberangkatkan Dan Mewakili Provinsi Ketika Ketika Level 3 Akan Disaring 30 Orang Yang Masuk Di Level 3 Dari Level 2 Tadinya 50 Kalau Tidak Salah Disaring Per Provinsinya 50 Orang Dan Selanjutnya Level 3 30 Orang Dan Ini Level 4 Akan Dipilih Dari 30 Itu 1 Orang Seperti Itu Pengalaman Kemarin Seperti Itu Dan Nanti Juga Ada Pemilihan Nominal Aptor Atau Terbaik 2 Dan Terbaik 3 Disana Nanti Ditunjukkan Yang Lolos Level 4 Satu Orang Pastinya Langsung Perangkat Ke Jekardah Wakili Provinsinya Nanti Disana Ada Penilaian Lagi Diberikan Sertifikat Bagi Nominator Kedua Dan Kediga Kedua Dan Seperti Ini Adalah Lini Masa Pelaksanaan Pemati Pada Tahap Level 1 Akan Dilaksanakan Di Bulan Maret Sampai April Ini Kita Akan Dibuka Ini Sekarang Saat Ini Lagi Dibuka Anggal 18 Maret Sampai 18 April 2019 Bapak Ibu Boleh Daftar Sekarang Dilaksanakan Ini Daftarnya Tadi Melalui Simpati . Belajar . . . . . . Level 2 Di Bulan April Sampai Mei Di Bulan April Sampai Mei Ini Daksana Pendaring Diktek Pembatik Level 2 Level 2 Di April Dan Mei Level 3 Diktek Akan Dimulai Dimulai Bulan Juni Dan September Ini Namanya Pelaksanaan Diktek Pembatik Level 3 Tetap Muka Di Provinsi Yang Badi Saya Jelaskan Lalu September Inilah Penetapan Penetapan Duta Rumah Belajar 2019 Terbaik Provinsi Ya Dan Oktober Diktek Pembatik Level 4 Dan Pengukuhan Duta Rumah Belajar 2019 Level 4 Akan Dikirim Ke Jakarta Tingkat Nasional Disitakan Berkumpu Pilih Cuara Satunya Untuk Lebih Lengkap Lagi Silahkan Menghubungi Kami Disini Dan Tautan Pendaftaran Http Simpatik Belajar 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 Informasi Lengkapnya Ada Di 1500 005 08 21 Ya Itu Dan Rumah Belajar Juga Ada Di Facebook Youtube Terus Twitter Dan Juga Ada Di Instagram Oke Terima kasih Itu tadi Pamparan Saya Tentang Sosialisasi Selanjutnya Saya Akan Melaparkan Lanjutannya Ini ya Lanjutan Termasuk Sosialisasi Juga Sorry Ini lebih Kepada Ini oleh-oleh Dari Base Terbaik Kita Ini lebih Kepada Saya akan Langsung Kepada Fitur-fiturnya Jadi Fitur Rumah Belajar Atau Kegiatan Pustekom Terlebih Dahulu Kegiatan Pustekom Apa saja Yang berbasistik Pustekom Dan Ini portal Ada M Edukasi Net Ada TV Edukasi Ada Suara Edukasi Ada Film Pendidikan Ada Anugerah Kihajar Dan Juga Ada Portal Rumah Belajar Ya Inilah Produk-produk Dari Pustekom Dimana Kita Bisa Menjadi Profesional Development Ini ya Berisi tentang Ini Profesional Development Pengembangan Kompetensi Berkelan Dan bang Soal Community Building Itu Ketua Masuk Karya Kita 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 Punya Karya Kita Bisa Upload Di Di Rumah Belajar Open Educational Resource Sumber Belajar Buku Belajar Elektronik Ini Semua Kita Dapatkan Pembelajaran Berbasistik Dari Brustekom Ini Bisa Kita Langsung Googling Melalui Google Langsung Suara Edukasi Kita Akan Muncul Semua Suara Edukasi Ada Fitur-fiturnya Dan Ada Jadwal Nya Juga Di mana Hari Ini Dia Menanyakan Apa Dan Juga Kita Bisa Download Cerita Itu Mohon maaf Di suara Edukasi Ada Cerita-cerita Apa Tentang Sesuai Jenjangnya Pastinya Hari ini Mereka Sedang Menceritakan Apa Kita Bisa Sesuai Materi Yang Kita Butuhkan Di suara Edukasi Di TV Edukasi Juga Kita Bisa Dapatkan Hari Itu Tayangnya Tentang Materi Apa Di TV Edukasi Dan Jika Sesuai Dengan Materi Yang Akan Kita Belajarkan Kita Bisa Menggunakan Itu Sebagai Bahan Bahan Pembelajaran Kita Di Kelas Dan Langsung Ke Rumah Belajar Juga Langsung Klik Rumah Belajar Langsung Bisa Langsung Menggunakan Belajar.com Dik Klik 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 Rumah Belajar Akan Muncul Fitur-fiturnya Seperti Ini Ini Yang Tampilan Lama Tampilan Lama Ini Adalah Yang Baru Ini Yang Lama Sorry Yang Baru Akan Saya Tayangkan Praktiknya Nanti Ini Fitur-fitur Utama Di Rumah Belajar Rumah Belajar Dan Program Pendukungnya Ini Adalah Yang Pertama Yaitu E Pembelajaran Dimana Portal Rumah Belajar Ada Disitu Sebagai Bahan Belajar Juga Pembelajaran 3T Sangat Sangat Mendukung Sekali Ada Offline Soalnya Tidak Harus Online Pembelajaran Daring ASN Seperti Nah Penyebaran Rumah Belajar Seluruh Nusantara Sudah Jumlahnya Sampai Dengan 2018 23 Juta 6666.695 Orang Yang Telah Menikmati Rumah Belajar Ini Oke Seperti Ini Struktur Kontennya Struktur Kelas Mayanya Kelas Terbuka Terutup Motori Terbuka Ada Disini Terus Sebagai Guru Saat Itu Sebagai Siswa Sebagai Orang Tua Boleh Dan Ini Bisa Dinikmati Dari Jenjang SD Jadi Jenjang Paut SD SMB SMA Semua Ada Disini Nah Alul Pembelajarannya Yang Tadi Saya Terangkan Ini Konten Sumbel Belajarnya Ini Adalah Kelas Mayanya Oke Mungkin Itu Saja Ini Mengenai Pembatik Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Ini Ini Juga Oke Sudah Dari Sini Kepan Saya Bawa Ke Levelet Ini Leveletnya Jika Bapak Ibu Berkenan Nanti Bisa Share Ini Hanya Levelet Yang Isinya Sama Dengan Yang Tadi Ya Pai Turma Belajar Ada Disini Ini Semua Adalah Leveletnya Tadi Saya Cuplik Dari Sini Oke Lanjutnya Adalah Oke Ini Ini Dari APEC Kemarin Oke Langsung Saja Kita Praktek Ya Saya Coba Praktek Oh Ya Rumah Belajar Ini Juga Bisa Melalui Dipasang Melalui Playstore Atau Atau Langsung Klik Di Google Boleh Kalau Ingin Masang Di Playstore Akan Ada Seperti Ini Rumah Belajar Kita Pasang Coba Ya Ini Ini Adalah Portal Rumah Belajar Dan Ini Adalah TV Adikasi Ada Disini Ini Gratis Semua Ya Bapak Ibu Semuanya Gratis Ini Adalah Cara Memasang Rumah Belajar Melalui Playstore Langsung Dipasang Ini Ini Karena Saya Sudah Menginstal Maka Seperti Ini Kalau Belum Nanti Disini Tulisannya Install Maka Bapak Ibu Bisa Langsung Klik Install Seperti Itu Maka Akan Dapat Seperti Tadi Oke Akan Ada Logo Seperti Ini Di Handphone Bapak Ibu Jika Sudah Terpasang Oke Ini Adalah Penampilan Baru Dari Rumah Belajar Saat Ini Sudah Mulai Menggunakan Animasi Animasi Nanti Juga Ada Perbedaannya Di Tugas Pada Kali Ini Kita Menggunakan Kita Akan Diminta Beberapa Aspek Dalam Pembuatan Videonya Nanti Kita Tidak Bisa Mengulangkan Apa Paling Ringan Yaitu Filmora Gak Apa Kita Pake Itu Tapi Harus Dengan Ini Dengan Kartun Ini Dengan Mudangan Videomaker Atau Isi Skat Yang Kemarin Disampaikan Ibu Fauzi Bisa Juga Pokoknya Ada Itemnya Ada Persyaratannya Untuk Membuat Apa Ini Ada Pakem Pakem Dalam Membuat Videonya Nanti Video Asik Pembelajarannya Yang Diminta Di Level 2 Dan Apalagi Nanti Di Level 3 Itu Ada Beberapa Yang Harus Kita Penuhi Persyaratan Itu Bahwa Kita Menggunakan Aplikasi Ini Dalam Buatan Videonya Paling Minimal Yaitu Pake Film Mora Kalau Dulu 2018 Kita Menggunakan Kain Master Tuh Bagaimana Mengoperasikan Kain Master Kemarin Pasti Bapak Ibu Sudah Tau Ya Penggunaan Kain Master Sudah Umum Gunakan Di Handphone Dan Ini Adalah Tampilan Baru Coba Diperhatikan Sangat Berbeda Dengan Yang Tampilan Awal Tadi Tampilan Tahun 2018 Kali Ini 2019 Buat Inovasi Baru Dan Tentunya Bang Bang Soal Dan Semua Belajarnya Juga Mengalami Pembaharuan Ya Karena Mereka Kemarin Yang Duta Duta Kemarin Memiliki Apa Tugas Untuk Mengupload Ini Bang Upload Soal Soal Dibuatnya Ke Bang Soal Mengisi Konten Yang ada Di Rumah Belajar Oke Fitur utama Kali ini Itu Sumber Belajar Ya Sebelumnya Kita harus Daftar dulu Ya Bapak Ibu Sebelum Masuk Kesini Kita harus Klik Daftar Disini Daftar Terlebih Dahulu Bapak Ibu Menjadi Apa Kira-kira Menjadi Guru Siswa Ya Oke Misalnya Kita jadi Guru Baik Kita tulis Ini ya Kita memang Menjadi Guru Nah Kita Isi Disini Nah Kita Pilih Provinsi Mana Ada Teman saya Ini Kalimantan Utara Kalimantan Utara Kabupaten Kota Tarakan Jenjangnya SD Boleh SMP SMA SMK Ini aja Yang sesuai Ini semua Di inti Sekolah Misalnya Kita tulis SD K0 41 G SD K0 41 UP3 Kita tulis Sesuai Dengan UP3 Atau Nomor KTP Kita Seperti itu Nama Depan Anita Nur Eh Sorry Anita Nur Hasanah Oh 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 Yang mudah Ya Yang bisa Kita ingat Mungkin Seperti itu Lalu passwordnya Juga yang mudah Kita ingat Satu Dua Tiga Empat Lima Kita isi Disini Sembilan C Kita coba Kita coba Taftar Nah Jika berhasil Akan ada Nama kita Nah Ini Sepertinya Belum berhasil Kalau Kalau Dia berhasil Nanti disini Ada nama Kita Gitu Kita harus mengulang Terus menerus Ketika kita Belum berhasil Daftar Sampai berhasil Daftar Nanti akan Keluar Oh iya Sudah berhasil Halo Anita Baby Oke Saya sudah berhasil Daftar Ternyata Kita Masuk Jadi Username Kita tadi Apa Anita Baby Fastwordnya Dari 12345 E3D E3D Terapan Sudah masuk Kita bisa Menggunakan Sorry Kita sudah Sudah bisa Menggunakan Fiturnya ini Ya Nah Disini Ada jenjangnya Ya Bapak Ibu Paut Paut SMP SMP SMK SLP SD SMA Dan Paut Kita tinggal Pilih Misalnya SD Nah Seperti ini Ini adalah Ini adalah Sumber Belajarnya Kita tinggal Memilih Misalnya Mata pelajaran Pasir Indonesia Atau Nah Ini disarankan Kalau bisa Pakai Computer Biar support Biar support Kadang kita HP itu Kadang tidak Biar support Silahkan Diuduh Sehingga Kita bisa Kita juga Bisa Sehingga Bisa Offline Ya Kan Makanya Tadi Saya sarankan Menggunakan Computer Atau PC Karena Kalau Handphone Terkadang Tidak support Ya Hawatirkan Ya Seperti ini Loatirnya Lama Gitu Ya Oke Kita coba Seperti ini Tidak dapat Menemukan Karena Tidak support Makanya Saya Sarankan Menggunakan Menggunakan PC Atau Computer Nah Di sini Semua Bapak Ibu Bisa Menikmati Kontennya Secara Gratis Ini adalah Buku Sekolah Elektronik Kita bisa Buka Buka Di sini Ada semua Buku Buku Eh Sorry Kepencet Nah Ini adalah Pilihan Buku Buku Bukunya Bapak Ibu Bisa Dicari Judulnya Di sini Pak Katak Penginya Tinggal Bapak Ibu Jadi Ada semua Di sini Di On Download Dan Gratis Oke Ini adalah Rumah Belajar Yang berisi Eh Sorry Berisi Sumber Belajar Tadi Buku Sekolah Elektronik Elektronik Buku 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 Tempon Isinya Adalah Buku 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 Ada yang Tidak Ada Buku Buku Baruan Ini Bang Soal Yang isinya Soal Soal Jadi SD SMT SMA SMK Ada semua Di sini Ya Satu 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 Lihat Soal Di sini Lihat Soalnya Oke Dan Seterusnya Nanti Ibu Silahkan Bapak Ibu Silahkan Membukai Lebih Dahulu Dan Lihat Cetarnya Fitur Fitur Upah Belajar Dilah Berdomanya Beta Budaya Ini Terisi Tentang Semua Kuljur Ya Kita Klik Di Kuljur Kuljur Kalimantan Misalnya Kita Muncul Budaya Kalimantan Apa Aja Itu Seru Sekali Dan Wahana Jelajah Yang 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 Seru Yang Kita Tidak Perlu Keluarga Saya Isinya Adal Macam Macam Dua Kasa Seperti Dan Jangan Lupa Kita Sedaftar Terlebih dahulu Setiap Kita Sedaftar Terlebih dahulu Setiap Masuk Ke Bidu Bidu Belajar Kita Harus Daftar Terlebih dahulu Setiap Masuk Ke Fitur Rumah Belajar Nah Ini Kota Terbarunya I can Speak Spanish Semper Belajar Ini Ini adalah Fitur Pendukungnya Karya Komikunitas Karya Guru Karya Bahasa Dan Sastra Jika Bapak Ibu Punya Pukulan Puisi Cerita Atau Apapun Bisa Share Di Sini 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 Santana Dan Ini Adalah Kota Punya Bisa Nenai Semua Fiturnya Dengan Tuk Tuk Edukasi Suara Edukasi Halo Halo Baiklah Bapak Ibu Tadi Penjelasan Saya Bukan Belajar Sedikit Silahkan Jika Tolong Pertanya Kita Langsung Saja Bukan Aja Terima Terima Menarik Menarik Sekali Ya Silahkan Sekali Tersepatan Hadeh-hadehnya Pasti Cetak Sekali Semua Peralatan Untuk Melukum Kita Sosialisasi Diberikan Laptop Tripod Modum Ada Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sepertinya Sudah Mendaftar Saya Mau Tanya Silahkan Ya Baik Selamat Siang Maaf Baru Baca Tadi Karena Ada Simpan Sedikit Yang Saya Tanyakan Tadi Saya Sudah Coba Buka Rumah Belajar Ya Saya Tadi Sudah Coba Membuka Aplikasi Rumah Belajar Terus Saya Mencoba Membuka Di Bagian SMK Disitu Adakan Teknologi Dan Rekayasa Dua Dua Apa Namanya Mata Pelajaran Atau Materi Gitu Kali Jadi Cuma Dapat Dua Materi Saja Berkaitan Dengan Materi Yang Masih Sedikit Atau Mungkin Masih Banyak Tapi Saya Berdapat Dua Tadi Jadi Berkaitan Dengan Materi Itu Apakah Hanya Sebatas Itu Yang Tersedia Atau Ada Kemungkinan Misalnya Dada Usulan Dari Guru Gitu Pak Tolong Dimaat Materi Tentang Ini Bisa Disampaikan Terima kasih Bu Suaranya Tunggu Halo 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 Oke Halo Oke Maaf Jaringan Memang Naik Turun Memang Memang Bustekom Akan Terus Memperbaiki Konten Konten Di Dalam Mungkin Tidak Bagi Lengkap Banget Tapi Kita Bisa Cari Tempat Lainnya Di Bukus Kolator Sini Coba Lihat Bse Ya Bse Bse Atau Di Super Belajarnya Atau Bisa Jadi Di 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 Sok Par Rai Bukus Dan juga Termasuk Bukus Kita Sebagai guru Untuk dapat Mengupload Tekannya kita Kalau Tidak ada Di sebelumnya Dari tubuh Kita bisa Buat Matamu Boat Bukan Buka 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 Rumah Belajar Daerahnya Sini Atau Atau Upload saya kira sebagai media informasi materi ya sebagai tambahan materi sebagai tambahan materi ibu bapak kalau tidak ada disini maaf ini mungkin mustekop terus memperbaiki kontennya dan tahun ke tahun misalnya diambutan ini ibu yang cari apa teknologi dan rekayasa kelas yang khususnya kelas 11 lalu teknologi dan pemperbaiki ini atau matanya minket gimana gimana di jenis 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 ini tidak ada bu jadi tidak lengkap penguat disuruh belajar Coba kita cari di ada yang goreng ini siapa enaknya ini nah ini ya seperti ini oke sebentar suara saya ini dilakukan di layar loadingnya masih ya belum jelas ya berhenti ya tayangannya itu ini tertulis ekosistem pengeperbukuan sekolah teknologi apa tadi teknologi dasar otomotif kemudian makanya itu bisa kau akan terus berbagi Hai temennya Hai bagi ini berada gimana bu Anitta eh bu Lovita ya Oh 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 Panjang Iya Carusak I I I I I I Oke bu Mungkin dulu aja ya bu Silahkan dicari Kita ketemu Ya memang kadang-kadang Kita Mengisi Pengabat Di diri Kalau Di semua Di semua Di bapak Mudah Terima kasih Ada pertanyaan lagi Suaranya memang putus-putus ya Memang putus disini Ini ada Ini ada pertanyaan dari bu Merisa Di auto ceritanya sudah Ada di pencet Oke Ceritanya sudah daftar Ya Untuk Ini Mau tanya Tadi saya udah daftar lewat webnya Terjumpa Dari pelatihan di kota saya Terima kasih Kalimantan Oh pilih di ini Seleksi rumah belajar Nanti akan ada Tandanya bahwa itu sudah terdaftar Kalau memang sudah terdaftar Bukan Di pilihannya itu kan ada tuh Seleksi Atau Seleksi Rumah belajar Ada Seleksi Kita karya Iya Bukan Si pak Pak Sumarna Oh ya OBN Anak-anak Anak-anak besok Anak-anak besok Bukuh-bukuh Bukuh-bukuh Anaknya berangkat Tempatnya berangkat kemarin kan jurur saya tapi yang mungkin pak busur yang udah yang udah gak mau yang kesini ini kalau kita yang ada itu yang 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 kurus itu ya pak pak ya bagaimana paksa mobil berbahaya mesej jadi setelah berlaku n Joy Amerika kekuran kaum operasi kira-kira operasi yang gaturan tugasnya dinas kebatin tadi ini panggilan juga pensiun kita daftar dulu ya kita pertama kali daftar video ini ini daftar dulu lalu kita masuk 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 Hai hari jem Sixte hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Kapan saja Assalamualaikum warahmatullahi Berikutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton